yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama budisen di kesempatan kali ini saya mau ngerilisin mod is7nmr 71 varian racing nih anjay bukan varian racing ya is7nmr racing lah ini tuh jatuhnya kayak counter-explore ya cuman ini versi nmr gitu oke sebelum kita review modnya kita jelasin dulu untuk kredit mod ini biar kalian gak salah paham untuk kredit base headnya ini dari Rohit partnya itu dari RWA sama budisen ya dan arah dari ini juga dari apa situs model seleru.com kalau salah pokoknya itulah ini kayak spion member belakang itu tuh Oke tarifnya dulu nih Bang Bampernya jelek Bang ganti Bang Bampernya Bang lebih ganti ya udah emang kalau kalian nggak suka Bampernya ntar untuk mesin P2 mungkin ya piduan tetap ganti lah sama yang versi ada proginya ntar cuman P2 kalau P1 nya yang kayak ginian dulu soalnya ini Bampernya itu simple gitu simple kayak kalian tahu nggak yang roket bani tuh roket bani kan ada bulet-buletan sini nih sebenarnya ngikut yang roket bani nih guys cuman menurut kalian stylenya kurang ada Bang apa itu Bampernya jelek Bang sebenarnya ini style roket bani gitu guys Mungkin ya enggak ada enggak ada splitternya sih cuman lebih biar lebih simple clean look gitu biar lebih clean look Oke untuk grill depannya nih nih gini ya tuh apa jaring-jaring Hai untuk bagian grillnya itu jaring-jaring Hai jadi bukan grill bawaan isu NMR nya nih grill depannya udah di custom Hai dan grillnya ini bisa diwarnai napa jaring-jaringnya ini bisa diwarnai delivery di template maksudnya Hai nah kayak gini lampunya standar nah ini spion nih spionnya udah pakai spion kecil ya tuh ini udah ada kacanya juga dan spionnya ini bisa ngelipat sih kalau kalian nonton video short dari aku tuh yang ngereview truk ini bisa ngelipat nih di spion ini bisa ngelipat Hai Oke dan di atas ini dipakai bando ya pakai bando atau topi tuh ini nih nah pakai bando atau topi ini tuh bisa di custom delivery ya ntar bisa kalian transparanin aja nih kalau mau dihilangin Hai kalau mau dihilangin kayak terpala intinya Hai kalau mau kalian hilangin tinggal di transparanin aja nih Hai eh kita lihat nih interiornya dong tuh ini untuk ini pintunya ini masih bawaan Rohit ya cuman untuk dashboard kesetir sini nih Nah ada pedal 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 dan jok nih tuh Hai joknya udah pakai jok racing udah ada seatbelnya pokoknya udah mantep lah Hai ntar ntar ada fitur spesial juga nih di bagian interior ada fitur spesial Hai dan pelak ini ini ya pakai pelak tubeless apa banyak ini pakai bantu bles Hai dan mohon maaf yang belum ada will dog ataupun custom warna pelak ya jadi ini pelaknya itu warnanya udah pas banget sih makanya enggak aku ganti warna pelaknya ini tuh Hai Nah gitu untuk untuk tampak sampingnya kayak kayak gini nih Hai nampak sampingnya pengamannya udah udah mantep deh eh lu pengamannya kayak gini ya ini tuh sebenarnya nyambung ini nyambung sampai kesini cuman yang disini tuh kebalikannya yang sini ke dalam ini nonjol nih Hai untuk stop lemnya sendiri dia pakai stop lemnya BMW ini yang hitam ini bisa di custom ya nih 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 yang hitam gede ini ke depan tuh ini bisa di custom delivery kalian bisa kasih stiker yang gede kah disininya nih pokoknya bisa kalian custom-custom aja lah Hai kentok tampak belakangnya kayak gini lampu-lampunya udah hidup semua kok udah di testing pokoknya Hai untuk tampak pelak belakangnya kayak gini Hai dan yang nanya Bang spoiler spoiler yang di kepalanya bisa dipindahin ke belakang nggak adanya atau taruh belakang aja Bang itu ada di animasi ya tak saya jelasin untuk di animasinya Hai ini bisa naik gaya nggak bisa ya hehehe Coba tahu kan bisa-bisa naik ke situ Hai Nah untuk tampak sebelah kirinya kayak kayak gini ada audio juga cuman untuk jok sebelah kanan ini dicopot ya Hai aku nonton yang Raga saja dari GSK tuh yang racing itu jok sebelah kiri itu enggak ada guys joknya dicopot gitu Hai Oke mungkin untuk tampak eksteriornya kayak gini sama interiornya kita coba untuk animasi Hai Wah kita udah langsung ada di dalam lain nih udah sekalian kita review dalamnya ya nih untuk putaran setir itu udah 720 derajat itu ada selalu ada apa sering ada gitu yang komen Bang putaran setirnya perbanyak-perbanyak karena itu ada terus tuh yang komen kayak gitu ya udah udah tak gede ini putaran setirnya nah ini GPS tetap di sini ya tetap di atas sini ada laci-laci penyimpanan ada tisu sama kipas-kipas seperti biasa nyala nih Hai nah kipas nyala ya Hai untuk speedometernya tuh Hai nih speedometernya tuh custom ya speedometer custom soalnya kalau bawaan roh itu speedometernya terlalu kecil apa gimana gitu enggak enak dipandang lah kalau dipakai dashboard racing jadinya untuk speedometer setir itu udah di-custom semua nih jadi mode racing lah Ayo kita tutup itu dulu nah nah tuh untuk view spionnya udah pas ya tuh walaupun emang agak kebawah dikit nih yang sebelah sini sama situ tapi kalau dari luar ini ngepas tuh kalau dibikin agak atas tuh jadi lebih jelek kelihatannya ini udah pas yang menurutku tuh walaupun agak ketutupan dikitnya Hai kemen kayak gitu Hai nah ini ini fitur spesialnya di sini nih bisa kalian lihat gini layar-layar layar layar apa layar LCD yang ada di sini nih dibawah kipas tuh nih kurut di ditunjukin nampak kursor nih ini ini nah ini tuh ini ya kamera apa Hai bukan kamera sih kayak drone gitu kayak view drone dari luar kalau kita gerak nih tuh misalnya kita gerak Hai dia Kak apa ininya ikut gerak tuh Hai jadi ibaratnya kayak nge-view kayak gini nih nah Nah kita kayak nge-view kayak gini yang nge-view gini cuman versinya ada di dalam sini tuh tuh kan ini kayak piw ini kan kayak piw yang ini nih nah kayak piw kayak gini tuh Hai kayak piw kayak gitu cuman di dalam di interior ini tuh kayak pakai kamera 360 gitu kamera GoPro 360 yang langsung ada di spoiler Hai tuh jadi kalian kelihatan tuh kalau kalian masuk kemana nih ada bestukan di depan tuh 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 ada bis kan di depannya Hai nah disini ada bis juga tuh Hai itu keren sih menurutku sih keren tapi nggak tahu menurut kalian eh kita langsung review untuk arimasi ya ini untuk pintu untuk membuka kedua pintu sempet biasa kalau untuk pintu Hai nah itu tuh pintu ya untuk animasi satu nih Hai nah ini guys Bang spoilernya pindah Bang belakang Bang spoiler pindah belakang katanya ini ada animasinya ya untuk spoiler udah ada animasinya Hai jadi dari apa spoiler dari sini bisa pindah ke belakang Hai nah gitu padahal aku emang Bang udah ngerencanain sih spoilernya itu bisa pindah ke belakang tapi udah banyak yang komen aja Bang pindahin spoiler bang ke belakang bang ke belakang bang ya tenang itu udah ada animasinya Hai eh untuk custom animasi dua ini nih ngelipat spion nih mana yang berkelihatannya nah ini nih Hai sti tuh nih animasi dua untuk ngelipat spion ya Hai tuh kalau piu dari dari dalamnya kayak gini Hai sabar Hai tak lihat piu dari dalam nih tuh Hai untuk piu dari dalamnya kayak gitu ngelipatnya Hai udah bagus sih Nah untuk custom animasi nomor tiga itu untuk head jungkit Hai nah kayak gini untuk perbaikannya perbaikan mesin ini tuh jatuhnya sasisnya itu lebih pendek ya dari seset apa sasis bawaan isuju NMR yang dobel bandobel tuh jadi kayak kantor explore gitu jadi dipotong sasisnya Hai ini kalian jangan kaget ya kalau ngidupin animasi tiga mani masih satu ini nih kalau kalian ngidupin animasi tiga ama animasi satu si spoilernya itu ikut keangkat ya Hai soalnya kan kalau kita nggak hidupin animasi satu itu spoilernya ada di head nih kalau spoilernya nggak diikutin pas animasi animasi tiga itu dia tetap diam di sini kalau animasi satu ya dia tetap diam di sini sih sebenarnya cuman ya saya milih salah satu lah mau diam di sini apa diam di belakang gitu ya mungkin kayak gitu ya untuk ngebugnya tuh Hai dan saya ingetin ya untuk peletnya ini nggak bisa di custom Hai untuk peletnya ini nggak bisa di custom guys jadi ini udah pakai pelet yang bantu bles Hai lebih aman lah pokoknya nggak bisa di custom custom Hai duduk nih untuk kecepatannya udah kencang sini bisa tembus 200 kayaknya Hai untuk akselerasinya itu udah enak nih kita cobain aja akselerasinya Hai udah enak lantar kita coba ngebut-ngebut di tol Hai tanya bangun-ngebut sama remnya udah pakem nih tuh ini untuk tampak lampu belakangnya tuh lampu rem untuk lampu mundur lampu sen Hai untuk lampu-lampu udah hidup semualah udah seperti rilepnya udah mantap Hai lampu depannya kayak gini Hai toky per udah kerja normal udah dites pas hujan Hai mengapa lagi ya udah sih nih untuk kaca interior berfungsi untuk kaca interior aman Hai animasi udah semakannya iya udah semua animasi satu nah untuk ngubah ininya soalnya kalau spoilernya di atas itu apa Hai ininya belakangnya itu lebih simple gitu lebih keren itu lebih clean soalnya kan nyambung nyambung sama ini nih nah nyambung sama besi yang pipa-pipa itu Hai ya kita coba langsung eksek akselerasinya ya Hai nah kita coba Pak kamera mana ya selerasi nah kayak ini nih biar ngikut kameranya Hai langsung kita otw balap tar kecepatannya belum keluar ya Hai nah kita Hai biar ini kecepatannya berkelihatan ini emang di bukan diperuntukkan untuk olehnya tuh tuh kalau pakai oleng jadi enak lah jadi bukan jadi enak maksudnya kurang Hai ya intinya inilah intinya apa rigid rigid nggak bisa buat ini apa nggak bisa buat oleng kenceng ya biasanya buat kenceng doang kayak gini tuh cuman hand handling kencengnya itu lebih enak gitu Hai nih bisa kalian lihat nih nyalibnya nih nyalibnya lebih enakan Hai enak banget ya sumpah Hai buku kan buat sulap salib enak ini yang kok kalian hobi ngebut-ngebut sih wajib sih cobain mode ini sih nih kita langsung coba ke tol ya buh hehehe handlingnya enak pokoknya Hai enggak ada lawan lah untuk NMR balap ini hai oke kita langsung lanjut ada di tol ya kita langsung di interior nih mau bisa kalian lihat ya kamera yang ada di dekat laci itu tuh Hai pionya tuh kalau kita masuk tol hai oke kalau kita masuk tol dia pionya ada juga nih jadi kalau buat nyalib-nyalib itu enak ya ada ada jaraknya gitu kita bisa ngelihat jaraknya Hai tak coba gaspol ya ini tembus berapa nih Hai Oh di depan padat ya mobil nih Hai ini beloknya maaf ya kalau patah-patah tuh soalnya ini dipakai emulator gas kita nyalib mobil merah nih Aduh-aduh tabrak aduh aduh gamuat 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 Hai nah kayak gini aja tuh Hai kalau nyalib di kiri gamuat ternyata nyalib kanan muat ya Hai buh muat kalau kanan ternyata kalau nyali panah kita lebih lebih ini Hai nah kita nyalib tengah-tengah nih Hai set set tuh Hai ada bisa kan ntar nih ntar aku liatin view di ini di drone view nya tuh 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 pas nyalib ya Hai banyak udah enak lah modinya Hai dan iya untuk suaranya ya Hai sini suaranya udah pakai suara Hai mobil racing cuman Hai yang enggak terlalu racing banget sih ini masih menggambarkan mobil diesel Hai dan ini responsim banget responsif tuh beloknya tuh Hai caranya nyalibnya nyalibnya itu responsif Hai pokoknya enak lah Hai ini memang memang dipengkhususkan untuk balap tuh Hai set keceng banget Hai ceng banget ini guys tuh Hai ini anti-anti ngedrip pokoknya udah nging ngedrip krimnya pakem tuh wuh Hai mau lihat nyalibnya Hai bukannya yang suka nyalib lah Hai mantep pokoknya oke mungkin sekian aja untuk share modbusit kali ini ya terima kasih yang telah menonton jangan lupa like komen dan subscribe bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah iya untuk livery nya ntar dari tonnya ada nyusul ya ini livery includean buatanku doang guys oke bye bye hai hai Seiankuro hai hai hai